Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Mentari. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan pagelaran peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Flores. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikuti saya! Tujuan pagelaran peradilan semu adalah sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar menggunakan praktek beracara. Pada proses peradilan, lebih tepatnya pada hukum acara ataupun hukum form. Selain itu, kegiatan peradilan semu merupakan simulasi dari proses peradilan yang sebenarnya. Dengan memohon berkat Tuhan yang maha kuasa dan dimestui oleh lalu kita, maka pergerakan peradilan semu semesternya benar tahun akademik 2021-2022 Fakultas Hukum Universitas Flores dengan resmi saya buka. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Senin 22 Februari 2021 akan diraksanakan sidang berkara perdata. Pada hari ini, sidang dinyatakan dibuka dan terjubah untuk hukum. Kepada Pantra Pekandi, sidang dinyatakan musik memakai paham yang terhormat. Kepada Yohana, ingin nanggap adegan tolong-tongan sebagai penggugat, dan bangun supaya kaisi melalui dengan tolong-tongan sebagai tersugat, dan atur kuasa hukumnya, persilapan masuk di ruangan setel. Kepada para penggugat, dalam perkara ini, saudara-saudara kita sendiri atau luar-luar kuasa muka. Menteri Fakimantra Osman, kami tutup sebagai penggugat untuk para penggugat. Baik, saya perintahkan saudara untuk menurutkan kartu identitas sebagai pengacara dan surat kuasa dari para penggugat. Silakan ke depan. Dan kepada penggugat, untuk ke depan, memeriksa kartu identitas dari kuasa hukum pemegugat. Silakan. Saya akan membacakan perihal penggugatan perbuatan melalui ini. Ketahit Boto, ERP 26, ERP 213, Kelubahan Motopaga, Kejanganan Edi Timur Kabupaten ini, dalam hal ini disebut sebagai penggugat lima. Saya telah mendengarkan pembacaan surat kuasa sampai selesai. Apakah saudara akan mengejukan jawaban pada surat kuasa yang kita membaca? Terhubung kami belum menyiapkan jawaban atas surat kuasa yang kami meminta waktu dari perjalanan ini. Baik, oleh karena para penggugat belumnya menyiapkan jawaban atas surat kuasa, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, jam 9 pagi. Untuk itu, para Pihak wajib hadir kembali, dan saya nyatakan pemerintah ini merupakan panggilan bersebut. Sidang perkara berata, nomor 20 dari PDT 3.2.1 dari PNN dikatakan di TUMU-TUMU yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah mendatangi tempat saksi Joseph Minson Sandu tersebut sesampainya di tempat rumah jabatan kapolresnya GTO tergakwa Bautrix Aditya Mbuik CS bersama-sama dengan saksi-saksi Dominikus Ronaldo Bini Teluk saksi Yohanes Bratman Ronaldo saksi diperiksa secara bersamaan atau masing-masing mohon izin yang mulia silakan untuk memasuki ruangan persidangan silakan memasuki ruangan persidangan ikuti kata-kata ya selamat pagi Bapak saya mentari Pak boleh minta waktunya sebentar Pak boleh boleh saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang peradilan semuni jadi Pak peradilan semuni apakah termasuk mata kuliah Pak oh ya peradilan semuni termasuk mata kuliah ya termasuk mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa fakultas suku oh ya Pak apakah mahasiswa semester berapa nih Pak kira-kira yang bisa mengikuti peradilan semuni yang memprogramkan mata kuliah ini atau yang mengambil mata kuliah ini mahasiswa semester 7 mahasiswa semester atas berarti ya Pak ya oke ini apakah selain itu ada syarat-syarat tertentu Pak untuk mengikuti peradilan semuni oh ya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah peradilan semuni tentunya ada persaratnya ada persarat ya persaratnya itu harus lulus sejumlah mata kuliah seperti mata kuliah hukum acara pidana mata kuliah hukum acara perdata mata kuliah hukum acara peratun kemudian latihan keterampilan praktek hukum pidana latihan keterampilan praktek hukum perdata latihan keterampilan praktek hukum bisnis dan juga hukum acara peratun jadi dia ada persaratnya ada banyak syarat ya untuk bisa ikut ini oh kira-kira nih Pak kasus apa nih yang biasanya diangkat saat peradilan semuni kasus yang diangkat untuk disimulasikan atau dibuat dalam peradilan semuni itu itu kasus-kasus yang menjadi pilihan kasus yang aktual kasus yang aktual misalnya sekarang ini kasus yang dijadikan materi untuk pergelaran peradilan semuni periode 2021-2022 ini kasus mengenai sengkita tanah dan kasus mengenai pengeroyokan dan pengerusakan jadi ada kasus perdata dan ada kasus pidana oke baik Pak maksudnya Pak ambil dari contoh kasus-kasus dalam sehari-hari ya atau ya ini kan sebenarnya kasus yang memang terjadi yang disingkitakan yang disingkitakan yang disingkitakan yang disingkitakan diambil kemudian kita simulasikan ulang dan kita peragakan dalam bentuk peradilan semu peradilan semu oke baik terima kasih selamat siang Bapak selamat siang selamat siang Bapak perkenalkan saya mentari Bapak ini kan salah satu pengacara di Kabupaten NG Pak boleh saya tahu Bapak Bapak namanya siapa? nama lengkap saya Johannes Bergmans Rupa Cardoso biasa dipanggil Mans Cardoso saya panggil Bapak mana? masalah oke Pak kalau saya boleh tahu ini Bapak lulusan mana ya? ya saya lulusan Universitas Flores angkatan tahun 2003 oh Bapak lulusan Universitas Flores ya Pak oh berarti Unflor ini memang benar-benar terbukti ya Pak melahirkan alumni-alumni yang sukses semua oke Pak setelah selesai dari Unflor saya melanjutkan pendidikan profesi advokat atau PKPA juga di Unflor setelah itu saya magang dua tahun di pengadilan negeri Jakarta Pusat sekaligus beracara di pengadilan negeri Jakarta Pusat pengadilan negeri Jakarta Pusat saya kembali ke Flores sehingga untuk aktivitas pekerjaan saya biasa saya dampingi klien di END mengada artinya di seputaran Flores terkait dengan proses peradilan semua yang sedang berlangsung nih Pak di Fakultas Hukum nih menurut Bapak sejauh mana penting peradilan semua ini Pak? baik terima kasih jadi peradilan semua tidak hanya penting tapi bagi saya sangat penting sangat penting ya Pak mengapa sangat penting? karena peradilan semua tadi menjadi aplikasi ya artinya implementasi dari teori yang sudah kita dapat sehingga dalam praktek karena peradilan semua ini sendiri mau memberikan beberapa hal penting bagi mahasiswa yang pertama proses pemahaman berkaitan dengan prosedur jadi prosedur beracara di pengadilan itu seperti apa? nah ini yang penting tadi saya katakan sangat penting yang kedua soal peran di peradilan semua itu kita bisa mengetahui peran dari masing-masing contoh seperti hakim berperan sebagai apa? jaksa berperan sebagai apa? pengacara berperan sebagai apa? ketika kita bicara kasus itu adalah kasus pidana maka kita bisa melihat peran itu peran hakimnya peran jaksa penuntut umum dan peran pengacara sehingga ada dua hal penting tadi pemahaman itu terkait dengan prosedur dan peran ini yang menjadi penting untuk teman-teman mahasiswa well itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Man sebagai pengacara dan Bapak Man Man ini juga merupakan alumnus di Fakultas Hukum Universitas Flores jangan lupa untuk selalu dukung channel official Universitas Flores like dan subscribe sebanyak-banyaknya next pak kita akan lanjut menyaksikan pagelaran peradilan semua yuk ikuti saya dan Bapak Man nah jadi sekarang ini saya sudah bersama dengan kakak-kakak mahasiswa yang juga sekaligus adalah anggota kepolisian Republik Indonesia nah guys jadi sekarang yang saya mau tanya kakak-kakak ini terkait dengan proses pagelaran peradilan semua yang sedang berlangsung di Fakultas Halo kakak saya kakak Trisno kakak kakak jadi saya mau tanya tentang peradilan semua jadi apakah menurut kakak ini sejauh mana peradilan semua membantu kakak-kakak dalam proses penyelesaian perkara kan kakak-kakak tidak pernah mengikuti peradilan semua boleh kakak ini saya saya sebelumnya kita mungkin yang masih tahu jadi kami selama ini belum tahu dari proses dari awalnya sampai akhirnya sampai putusan kami belum tahu jadi setelah pelajari Fakultas Hukum jadi kita tahu tahapan-tahapannya dari pemiksaan prosesnya sampai putusan sepuluh sepuluh perannya sebagai apa sih kegiatan yang paling seru yang paling seru yang paling seru itu yang pemeriksaan tersangka apalagi kami kan dipakikan ada yang dokter ada kontak polisi yang jadi hakim jadi jaksa yang tidak pernah diperankan kita bisa memerankan jadi agak seru tersebut tersebut terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih